Meski berkembang pesat, potensi sektor ekonomi kreatif di tanah air dirasa masih kurang diberikan ruang. Itu sebabnya bagi sebagian kalangan masyarakat, pemilih berkreasi menunggungkan idunnya dengan mengikuti ajang kompetisi desain dan produk inovatif seperti salah satunya, Kompetisi Kreatif Black Innovation 2016. Terjawab sudah siapa yang layak disematkan sebagai jawara produk inovatif di tahun 2016. Setelah sebelumnya menggelar Black Innovation Day dan Roadshow, Black Experience selaku penyelenggara kompetisi mengumumkan pemenang Black Innovation Award 2016. Ada tiga inovator terbaik yang dijaring ketat oleh tim juri. Ketiganya menjadi pemenang Most Outstanding Innovator 2016, mengalahkan ribuan ide produk inovatif yang masuk ke registrasi panitia penyelenggara. Mereka adalah Budi Rianta dengan produk inovatif plaster jamur kulit Fungi Ples. Aryun Nugroho yang menyodorkan konsep pengering pakaian rengin es. Serta Ratu Agnia dan Rogers Dwi Putra dengan produk Lemuria. Sementara satu kategori Most Favorit di Sabot Aulia Hening. Harus ada kebaruan ya. Cuman selain itu kita juga melihat berapa manfaatnya ketika produk ini jadi bisa diekskusi atau tidak. Menurut kita paling inovatif pertama, paling menyesuaikan masalah yang bisa mempengaruhi masyarakat luas. Ide-nya itu dari kesaharian. Jadi saya sehari-hari kalau perlu pakaian kering cepat pada malam hari, nah itu saya coba mengeringkan dengan bantuan AC, odor AC. Untuk tahun 2016 ini, konsep dan ide kreatif yang masuk seleksi makin beragam dan kompetitif. Apalagi dengan adanya penambahan kategori Internet of Things. Bangsa kita itu pada dasarnya memiliki kemampuan atau ability ya secara kreatif dan inovasi. Sehingga dengan konsep itulah kami menawarkan satu program Black Innovation 2016 agar talenta-talenta itu bisa tersalurkan dengan baik. Tidak dipungkiri, ajang kompetisi Black Innovation memberi ruang pengembangan sektor ekonomi kreatif di tanah air. Sehingga tidak mustahil bakat-bakat generasi muda pencipta produk inovasi bermunculan pada kompetisi Black Innovation berikutnya. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Terima kasih telah menonton!